Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pelajaran kristalisasi dari kitab Ayub, Amsal, Pengkotbah. Kita memasuki berita yang ke-8, yaitu Berbagai Ragam Hikmat Allah. Judul ini adalah kita membahas dari kitab Amsal. Mari kita melihat bagian yang pertama, pandangan sekilas dari kitab Amsal. Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan. 1 Korintus pasal 1 ayat 24, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo di dalam dia menerima hikmat dari Allah. Kalau Anda membaca di dalam perjanjian lama, Kitab Satu Raja-Raja, Di dalam Satu Raja-Raja pasal 3 ayat 9, ini adalah saat Salomo setelah mempersembahkan kurban, Dan malam itu waktu dia tidur, dia bermimpi, di mana dia bertemu dengan Allah, Dan Allah menawarkan apa yang diperlukan oleh Raja Salomo. Dan Salomo melihat bagaimana dia sebagai seorang Raja untuk bisa memerintah dari bangsa Israel yang sebegian besar, Maka Salomo meminta kepada Allah hati yang paham, Yang paham untuk menimbang perkara, Yang paham membedakan antara yang baik dan jahat, Dan juga bagaimana paham menghakimi umat Allah yang besar. Dan Allah mengabulkan permintaan Salomo. Allah mengatakan bagaimana Salomo tidak meminta kekayaan, Melainkan meminta hati yang paham. Maka Allah mengabulkan, Allah memberikan Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Lalu ditambah dengan kekayaan dan kemuliaan yang dimiliki Salomo. Dan di dalam ayat 14, Allah juga mengingatkan Salomo, Supaya dia tetap hidup menurut jalan yang pernah dia tunjukkan kepada ayahnya, yaitu Daud. Di dalam pasal 4, itu adalah bagaimana Salomo dengan hikmatnya, Dia menggubah 3.000 amsal dan juga nyanyian ada 1.000 lima. Salomo juga membuat sajak tentang pohon-pohon, tentang hewan-hewan, Sehingga datanglah orang-orang dari segala bangsa untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan mereka juga memberikan penghargaan, barang-barang yang berharga kepada Salomo. Hikmat yang diterima Raja Salomo, itu bertujuan untuk membangun baik Allah. Jadi bukan hanya hikmat ini untuk bagaimana dia memerintah bangsa Israel, Tapi juga untuk membangun baik Allah. Ini di dalam 1 Raja-Raja, pasal 5 sampai pasal 9. Bagaimana Salomo memanggil Raja Hiram untuk mempersiapkan bahan-bahan dan juga desain dari baik Allah. Bagaimana semuanya dikerjakan dengan baik. Karena itu kita melihat bagaimana tujuan hikmat yang diterima oleh Salomo, Yang terutama adalah untuk membangun baik Allah. Kitab Amsal menekankan hikmat yang kita terima dari Allah untuk menempuh kehidupan beribadah melalui mengontak Allah. Tadi di dalam Amsal, pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa, Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan di dalam Amsal, pasal 9 ayat 10 dikatakan, Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena itu penengkanan di dalam kitab Amsal, Bagaimana kita memiliki kehidupan yang beribadah kepada Allah, Lalu kita mendapatkan hikmat dari Allah, Melalui kita mengontak Allah, Dan organ yang kita gunakan adalah di dalam roh kita. Dalam bagian-bagian tertentu dari kitab Amsal, Hikmat Allah dipersonifikasikan. Ini mengacu kepada Kristus di dalam perjanjian baru. Di dalam Amsal, pasal 3 ayat 19, Bagaimana dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dan ini kalau kita bandingkan dalam Yohannes, pasal 1 ayat 3, Yaitu segala sesuatu dijadikan oleh dia, Mengacu kepada Kristus di dalam kealahannya, Sebagai sang pencipta langit dan bumi. Di dalam Amsal, pasal 18 ayat 10, Juga dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di dalam perjanjian baru, nama Tuhan kita adalah Tuhan, Yisus Kristus. Mari kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, Hikmat Allah di dalam perjanjian baru. Ini adalah bagaimana penyelamatan oleh Sang Putra. Roma pasal 11 ayat 33a, Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita melihat hikmat mengacu kepada, Hikmat Allah mengacu kepada, Allah yang memprakarsai, Allah yang memulai, Allah yang merencanakan. Dan pengetahuan ditunjukkan saat Allah, Melaksanakan apa yang telah direncanakannya. Roma pasal 16 ayat 27, Bagi dia, satu-satunya, Allah yang penuh hikmat. Oleh Yisus Kristus, Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini mengacu kepada, Satu perampungan, Dari keselamatan yang diterima oleh orang-orang dosa, Mereka menjadi anak-anak Allah, Dan terbangun menjadi satu tubuh Kristus, Sehingga menghasilkan, Satu kemuliaan bagi Allah, Sampai selama-lamanya. Satu Korintu pasal 2 ayat 7, Tetapi yang kami beritakan, Ialah hikmat Allah yang tersembunyi, Dan rahasia, Yang sebelum dunia dijadikan, Telah disediakan Allah, Bagi kemuliaan kita. Kolose pasal 2 ayat 3, Sebab di dalam dialah, Tersembunyi segala harta, Hikmat, Dan pengetahuan. Dalam perjanjian baru, Hikmat Allah dinyatakan oleh Kristus, Sebagai realitasnya. Perkataan Kristus penuh hikmat, Tindakan Kristus, Menyatakan hikmat. Puji Tuhan, Di dalam, Amsal, Pasal 8, Ayat 1, Dikatakan, Bukankah hikmat, Berseru-seru. Nah ini mengacu kepada, Kristus, Sebagai realitas dari hikmat Allah, Dimana Tuhan datang, Dia juga menyerukan, Supaya semua orang bertobat, Karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu di dalam Matius, Pasal 11, Di mana Tuhan Yesus dituduh, Sebagai seorang pelahap, Sahabat pemungut cukai, Dan orang dosa. Tetapi semua perkataan Tuhan, Tindakan Tuhan, Semuanya menyatakan, Hikmat Allah. Saat Tuhan berbicara, Dia berbicara penuh dengan kuasa. Saat Tuhan bertindak, Dia menyembuhkan, Dia membangkitkan orang mati, Dia mengusir setan. Semuanya menunjukkan, Kuasa Allah. Dan di dalam perkataan, Tindakan ini menyatakan juga, Hikmat Allah. Bagaimana Allah mengasihi manusia, Allah ingin membebaskan manusia, Dari kekangan, Dari cengkraman dari si jahat. Saudara-saudari, Ini semua dinyatakan oleh Kristus, Sebagai hikmat Allah, Saat dia di bumi. Di dalam perjalanan baru, Hikmat Allah dinyatakan, Dalam mengutus putranya, Yesus Kristus, Untuk menempuh kehidupan insani. Kemudian melalui kematian, Telah mendamaikan kedua belah pihak. Orang Yaudi, Dan bukan Yaudi, Menjadi satu manusia baru. Di dalam Roma pasal 11 ayat 17, Ini adalah, Satu, Ungkapan dari Rasul Paulus, Dimana dia menginginkan, Bukan hanya, Orang-orang bukan Yaudi diselamatkan, Tapi bangsa Yaudi juga perlu diselamatkan. Saudara-saudari, Dua golongan orang ini, Mereka adalah saling bermusuhan. Orang Yaudi, Seringkali menghina, Orang yang bukan Yaudi. Tetapi, Saat kala Tuhan Yesus datang, Tuhan menyelamatkan semua orang. Dan, Di dalam kelanjutannya, Rasul Paulus, Di dalam pemberitaan Injil, Kepada orang-orang bukan Yaudi, Supaya mereka diselamatkan. Namun demikian, Rasul juga berharap, Karena dia sendiri juga adalah keturunan Yaudi, Maka dia berharap, Bangsanya sendiri juga, Turut diselamatkan. Inilah dalam Roma pasal 9, 10, dan 11, Dan akhirnya sampai di pasal 11, Dimana Allah telah memutuskan, Allah telah membelas kasihani, Semua umat pilihannya, Dan umat tebusannya, Sehingga mereka bisa, Melalui kematian Kristus, Menjadi satu manusia baru. Dalam Efesios pasal 2, Ayat 14 sampai 16, Kematian Tuhan telah merobohkan, Tembok pemisah, Dan telah menggabungkan, Mendamaikan, Menjadikan, Kedua bangsa ini, Menjadi satu manusia baru. Puji Tuhan, Inilah hikmat Allah, Yang dirampungkan oleh Kristus, Di dalam penebusannya. Hikmat Allah, Juga adalah hikmat, Yang tersembunyi, Dan rahasia, Yang sebelum dunia dijadikan, Telah disediakan Allah, Bagi kemuliaan kita. Jadi setelah Tuhan, Di dalam kematiannya, Yang menebus kita, Ternyata, Dia juga melanjutkan, Supaya dia tinggal di dalam kita, Menjadi hayat di dalam kita, Dan ini semua adalah, Kelanjutan, Di dalam keselamatan kita. Di dalam Roma pasal 8, Ayat 29 sampai 30, Bagaimana kita yang telah dipilih, Kita juga ditentukan, Kita yang telah ditentukan, Kita juga yang telah dipanggil, Kita yang telah dipanggil, Kita juga dibenarkan, Sampai pada puncaknya, Kita dimuliakan. Inilah yang dikatakan di Roma pasal 16, Ayat 27, Akhirnya puncak dari semuanya, Hikmat Allah, Adalah kemuliaan bagi Allah, Sampai selama-lamanya. Bagian yang ketiga, Hikmat Allah dalam perjalanan baru, Adalah kaum beriman dalam hidup gereja, Yang rampung akhir, Dalam Yerusalem baru. Satu koran itu pasal 1 ayat 30, Tetapi oleh dia, Kamu berada dalam Kristus Yesus, Yang oleh Allah, Telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan, Dan menguduskan, Dan menebus kita. Efesius pasal 3 ayat 10, Supaya sekarang, Oleh jemaat, Diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah, Kepada pemerintah-pemerintah, Dan penguasa-penguasa di surga. Ibrani pasal 11 ayat 10, Sebab, Ia menantinatikan kota, Yang mempunyai dasar, Yang direncanakan, Dan dibangun oleh Allah. Ibrani pasal 11, Ini adalah saksi-saksi iman, Salah satunya ini adalah Abraham, Dimana dia yang dipanggil dari Urkasdim, Untuk menempuh perjalanan, Kepada tanah, Yang telah dijanjikan oleh Allah, Dan disini, Abraham, Di dalam penggenapannya, Dia menantinatikan kota, Yang mempunyai dasar, Yang direncanakan, Dan dibangun oleh Allah. Sebagai hikmat kita, Kristus itu, Al-Muhid. Menjadi hikmat bagi kita, Dari Allah, Dalam keadil benaran, Pengudusan, Dan penebusan. Keadil benaran, Untuk melahirulangkan kita, Menerima hayatnya. Pengudusan, Untuk pengubahan jiwa kita, Dan penebusan, Untuk mengubah tubuh kita, Menjadi tubuh mulia. Puji Tuhan, Saudara-saudari, Hari ini, Kita sebagai kaum beriman, Ternyata kita ini, Bisa menerima Kristus, Yang oleh hikmat Allah, Hari ini, Kristus, Yang telah melaksanakan, Apa yang menjadi kehendak Allah, Melalui penebusannya, Dia telah membenarkan kita. Yaitu membawa kita, Menjadi, Keadil benaran Allah, Karena kita telah menerima, Penebusan, Dari Kristus. Selanjutnya, Di dalam kebangkitannya, Kristus menjadi roh pemberi hayat. Lalu, Di dalam roh kelahiran kita kembali, Kristus mengubah, Mentransformasi kita, Terutama di dalam jiwa kita. Di dalam pikiran, Tekad, Dan emosi. Dan sampai pada puncaknya, Dia juga akan menebus kita, Dalam hal ini adalah, Mengubah tubuh kita yang fana ini, Menjadi tubuhnya yang mulia. Puji Tuhan, Inilah kita mendapatkan, Kita mengalami Kristus, Yang oleh hikmat Allah, Menjadi keselamatan kita. Baik di aspek yuridis, Maupun di aspek organik. Lalu selanjutnya, Kristus menjadi hikmat bagi kita, Menunjukkan suatu transmisi ilahi, Untuk menjadi pengalaman kita. Karenanya, Kita perlu, Senantiasa terbuka, Tinggal di dalam Tuhan, Esa dengan Tuhan, Agar hikmat, Dinyatakan dalam segala perkara, Dan masalah, Sehari-hari kita. Sehari-hari di dalam, Kita menjadikan Kristus, Sebagai hikmat kita, Adalah supaya Anda dan saya, Begitu menghadapi satu masalah, Kita bukan bersandar kepada diri sendiri, Alamnya, Hayat jiwa kita, Yang fana, Yang rapu, Tapi marilah, Kita bersandar kepada Kristus, Sang hikmat bagi kita, Sehingga di dalam menangani masalah, Mungkin kita bukan mencari, Benar atau salah, Tapi yang kita perlukanlah diri Kristus, Dia adalah sang hikmat, Dia hidup di dalam kita, Maka segala perkara dapat kita lewati, Dengan membiarkan Kristus, Yang hidup melalui kita, Baik segala perkara maupun masalah, Di dalam sehari-hari kita, Surah-surah, Semoga Kristus menjadi damai sejahtera, Dia menjadi hikmat di dalam kita, Dalam 1 Korinan 6 ayat 17, Kita perlu mengikatkan diri kita kepada Tuhan, Sehingga kita menjadi satu roh dengan dia, Menjadi satu roh, Dan juga dalam roh ini mengalir, Kepada semua apa adanya kita, Puji Tuhan, Selanjutnya, Melalui gereja, Allah akan memberitahukan hikmatnya, Kepada malekat-malekat, Malekat-malekat pemberontak, Yang adalah musuh Allah, Pada akhirnya, Satan akan ditaklukkan, Dan akan mengenal, Berbagai ragam hikmat Allah, Surah-surah, Dalam Efesif pasal 3, 10, Ini adalah bagaimana gereja, Memiliki satu otoritas, Untuk mempersaksikan kuasa Allah, Dan juga memamerkan, Bagaimana ragam hikmat Allah, Bukan hanya kepada manusia, Tetapi yang terutama, Adalah kepada semua pemerintah-pemerintah, Penguasa-penguasa di surga, Ini mengacu kepada malekat-malekat yang jatuh, Malekat-malekat pemberontak, Supaya melalui gereja, Allah bisa menyatakan hikmatnya, Hari ini, Gereja perlu, Mengemban amanat, Untuk menyiarkan hikmat Allah, Di dalam Injil, Perawatan kaum beriman, Membangun tubuh Kristus, Semuanya untuk, Memanifestasikan hikmat Allah, Jadi bukan hanya, Gereja memamerkan, Hikmat Allah kepada, Musuh-musuh Allah, Tetapi juga kepada, Manusi, Bagaimana, Di dalam Efesos pasal 3, 8, Pasuk-Polus mengatakan, Kepadaku yang paling hina ini, Telah mendapatkan, Satu anugerah, Untuk memberitakan, Kekayaan Kristus yang tidak terduga, Suruh-suruh hari ini, Anda dan saya, Memiliki satu amanat, Di dalam hidup gereja, Salah satunya adalah, Untuk memberitakan firman, Memberitakan Injil, Juga merawat kaum beriman, Merawat domba-domba, Agar mereka dapat terpelihara, Mereka dapat bertumbuh, Di dalam mayat, Dan mereka terbangun, Di dalam satu tubuh, Inilah amanat gereja, Di akhir jaman ini, Sebelum kedatangan Tuhan kembali, Karena itu, Marilah, Anda dan saya, Bersama-sama dalam kehidupan gereja, Selain kita menikmati Kristus, Sebagai hikmat kita, Kita juga memamerkan, Kristus sahikmat itu, Kepada orang-orang, Di sekitar kita, Pada puncaknya, Yerusalem baru, Adalah bangunan ilahi, Yang dirancang oleh Allah, Dengan berbagai ragam hikmat, Yang telah menyalurkan dirinya, Ke dalam kita, Dan membangun kita, Menjadi ekspresi korporatnya, Kota ini, Akan menjadi, Kesaksian, Kemuliaan, Dan hikmat Allah, Sampai selama-lamanya, Tadi ayat yang kita baca, Ibrani pasal 11 ad 10, Adalah saksi iman, Salah satunya Abraham, Yang menantikan, Kota, Yang dibangun oleh Allah, Tentunya, Surah-surah, Kota ini bukan kota fisik, Bukan kota materi, Tapi ini adalah kota yang hidup, Yaitu dengan bahan-bahan, Yaitu Anda dan saya, Yang di dalamnya ada Kristus, Sebagai hikmat Allah, Dan bahan ini, Yaitu kita semua, Yang mengalami transformasi, Yang mengalami pengubahan, Pada akhirnya, Kita semua akan dimuliakan, Semulia dengan Allah, Surah-surah, Ini adalah pancaran Allah, Kemuliaan Allah, Melalui Kristus, Juga melalui Anda dan saya, Melalui kita semua, Puji Tuhan, Surah-surah, Allah kita adalah arsitek ilahi, Yang kekal, Yang memiliki hikmat, Jadi dikatakan di sini, Yerusalem baru, Pada akhirnya adalah, Kota hikmat, Yang bisa menyatakan, Rencana Allah, Pekerjaan Allah, Sampai kepada ekspresi, Allah itu sendiri, Yaitu kemuliaan, Sampai selama-lamanya, Semoga berita ini, Yaitu kitab Amsal, Memberikan dorongan kepada kita, Supaya kita senantiasa datang kepada Tuhan, Memiliki kehidupan yang beribadah, Yaitu melalui kita berkontak dengan Allah, Banyak menikmati Kristus, Di dalam roh kita, Di dalam firmannya, Agar Anda dan saya, Bertumbuh, Di dalam hikmat Allah, Menjadi kesaksiannya, Menjadi kemuliaannya, Sampai selama-lamanya, Amin.